Pemerintah Pusat telah mengeluarkan izin perubahan kelas B menjadi A kepada RSUD Sidoarjo. Dengan predikat kelas A tersebut, pelayanan kesehatan RSUD Sidoarjo dianggap sudah sejajar dengan RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhtor sangat bangga RSUD Sidoarjo dapat berubah menjadi rumah sakit kelas A. Berubahan tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk sumber daya manusia yang mumpuni dan alat kedokteran yang lebih lengkap. Bus Muhtor mengatakan RSUD Sidoarjo menjadi satu kebanggaan bersama, tidak hanya bagi pemerintah Kepupati Sidoarjo namun juga warga Sidoarjo. Pasalnya menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur, bahkan di Indonesia yang memiliki rumah sakit kelas A. Saat ini beberapa rumah sakit kelas A di Jawa Timur masih dimiliki oleh pemerintah profesi Jawa Timur. Di antaranya RSUD Dr. Sutomo Surabaya, RSUD Dr. Saiful Angor Malang, serta RSDAL Dr. Ramlan Surabaya milik TNIAL. Dirjen Pelayanan Kesehatan Yankes Kemengkes RI Azarjaya mengatakan, berubah menjadi rumah sakit IPA tidaklah mudah. Banyak penilaian yang dilakukan, mulai dari SDM, peralatan, hingga manajemennya. Ia juga berharap dengan perubahan RSUD Sidoarjo dari kelas B menjadi kelas A ini, jadi togah awal pelayanan kesehatan di Sidoarjo. Bukan hanya dari segi kuantitas, tapi kualitas tetap menjadi perhatian. Dengan menjadi rumah sakit kelas A, RSUD Sidoarjo sudah berkontribusi nyata terhadap pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemerintah pusat berharap pencapaian ini bukan hanya swogan saja, namun diikuti dengan perbaikan butuh dan kualitas pelayanan kesehatan. Dari Sidoarjo, November Suengra, RIPV melaporkan. Terima kasih telah menonton!